oke bro bro ini dia kita datang HP lagi ya kita ada HP lagi dan disini ada HP Samsung ini sudah Android dan ini ada keypadnya pancah ini Android ada keypadnya dan bisa touchscreen juga ini tuh HP HP viral pada zamannya gitu ya HP unik pada zamannya dan sekarang kita akan buka ini dia teman-teman bentukkan si HPnya si smartphone nya seperti ini dan kita akan buka Oke yang pertama kita buka dulu bagian penutup belakangnya ya oke lanjut Oke ini dia bro sudah kita bongkar bagian penutup belakangnya dan ini untuk baterainya Samsung itu dia baterainya ini nomor serinya agak kelihatan soalnya sudah baret baret sudah terhapus aja tidak papa dan selanjutnya bentar kita coba lihat lagi ini sih HPnya bentar itu ada satu simnya satu kartu simnya nyangkut ya dan ini sepertinya masih single sim ya single sim dan satu slot micro SD anjay lumayan buat musik kan itu dia dua bagian dalemnya kayak gitu satu slot kartu sim dan untuk mikrosinya dimasukin dari samping ya teman-teman anjay keren 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 Oke kita coba lihat nomor seri modelnya GTB 5330 ya itu dia Samsung dan itu ada beberapa bodoh oke lanjut kita bongkar lagi hai 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 all right bro bro ini sudah kita bongkar dan ini untuk bagian casing belakangnya bentuknya seperti ini ini dia teman-teman untuk bagian casing belakangnya jadi itu di bagian paling kanan itu ada antena yaitu bagian paling kiri ada speaker vibration ya getar dan ya gitu-gitulah teman-teman tuh ya kelihatan Oke selanjutnya kita coba lihat lagi untuk bagian mesinnya nah ini dia bagian PCB mainboard ya bagian PCB motherboard 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 mesinnya ya seperti ini ada soket-soket yang menyambung ya Oke sekarang kita coba dengan soket-soket dan si mainboardnya juga ya let's go Oke ini dia setelah melakukan cunggal congkel akhirnya chop block juga dan kita coba lihat tuh bentar-bentar sebelum kita lihat bagian mesin nah sekarang kita coba lihat dulu bagian casing depannya ini untuk bagian frame depan atau casing depan jadi disini mungkin CLC nya nempel di casingnya dan ada bagian tombol-tombol keyboard juga ya tombol-tombol keyboard 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 ya lebih bagian atas ada soket itu mungkin sekitar screen mungkin ya itu ada nomor seri juga tuh di LCD nya ada nomor-nomor seri gitu dan oke bentukannya seperti ini dan bentar selanjutnya kita coba lihat untuk bagian mesinnya ini tuh bagian mesinnya seperti ini bagian mainboard mesinnya dan itu bagian bawah kelihatan tuh tombol-tombol qwerty keyboardnya anjay dan balik lagi dan ini bagian belakangnya Oke kita coba buka bagian penutup komponen itu ya satu ya Oke ini sudah dibongkar lagi dan sudah copok dan ini dah untuk bagian penutup chip ya ini sebagai penutup chip chip nya ya melindungi penutup chip ini dari stainless atau metal stainless mungkin ya soalnya keras juga dan itu dia teman-teman komponennya di dalamnya dan ini untuk bagian atas yaitu ada satu kamera tuh kamera kamera belakang dan untuk kameranya ini sudah belum autofocus ya masih fixfocus kelihatan dari bentuknya juga terus di bagian tengah tuh ada chipnya juga itu ada Broadcom sama Samsung mungkin yang Samsung iMMC dan yang Broadcom itu untuk prosesornya ya sepertinya sih ya terus di bagian bawah ada komponen-komponen kecil juga ya tuh dia mungkin komponen pendukung sebagai power dan IC3 mungkin ya di bagian atas ada di samping surat kartu sim ada komponen kecil juga ya chip chip kecil ya Oke jadi itu aja dulu beberapa pembongkaran kali ini thanks watching pengajus dan subscribe ya yo subscribe